Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin Muhammadin ilma'bu'us rahmatan lil'alamin Sahabat santri, sahabat MNC yang dirahmati Allah Setiap perintah di dalam agama Islam Pasti dilengkapi dengan tata cara pelaksanaannya Baik perintah itu bersifat wajib maupun sunnah Oleh karena itu setiap umat Islam yang hendak melakukan ibadah Atau hal-hal yang dia fikir merupakan perintah ibadah Maka dia harus belajar dulu tata cara pelaksanaannya Sehingga semua orang diharapkan nanti akan beragama berdasarkan ilmu Bukan nafsu, bukan sekedar semangat, bukan sekedar gairah Oleh karena itu para ulama sejak zaman as-salafus salih Sudah mengatakan Ini terkenal sekali dicapkan oleh Umar bin Abdul Aziz Khamisul Khilafak terkenal Beliau terkenal dengan sebutan tersebut Karena beliau selain seorang pemimpin juga seorang mujtahid Jadi begini sahabat MNC, sahabat NKRI Kenapa kemudian semua umat Islam ketika melakukan perbuatan Apapun itu yang dianggap sebagai ibadah Dia harus belajar dulu tata caranya Karena banyak hal ketika itu dilakukan tanpa mengikuti prosedurnya Tanpa berdasarkan ilmu Maka Sesungguhnya nanti lebih banyak madarat dan keburukannya Daripada kebaikan yang dihasilkannya Apapun itu Barangkali kita selama ini berpikir yang namanya perintah adalah sekedar salat Puasa, zakat, dan lain sebagainya Tentu saja itu semua perintah Tetapi ada hal-hal yang terkadang kita lupakan Tapi sudah terlanjur dilaksanakan Misalnya Kita mengutip-mengutip hadis Misalnya bahwa kita diperintahkan untuk bertablik Untuk berda'lah Itu juga perintah Atau nahimungkar amr ma'ruf Atau jihad bahkan Atau berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Dalam Islam Ini semuanya ada bawabit Ada tata caranya masing-masing Kalau itu tidak diikuti Persis apa yang dikatakan oleh Humar bin Abdul Aziz Kenapa kemudian ada kelompok namanya ISIS Ada Al-Qaeda Yang mengatakan melakukan jihad Amr ma'ruf nahimungkar dan lain sebagainya Tetapi 100% justru terbalik dari ajalan Islam Itu permasalahannya karena mereka beragama dengan nafsu Beragama menggunakan gairah dan semangat saja Tetapi tidak belajar tata caranya Nah Di bulan Ramadan ini Dimana kita yakin bahwa segala amal ibadah akan dilipatkan Dan akan pahalanya Banyak orang yang kemudian berlomba-lomba melakukan kebaikan Tentu saja itu adalah perbuatan yang baik Termasuk Mohon maaf ada program-program televisi, media dan lain-lainnya Banyak sekali kegiatan da'wah dan lain-lainnya Selain da'wah Selain berceramah dan lain-lainnya Juga masih banyak lagi Tetapi kemudian kalau hal-hal itu dilakukan Tanpa berdasarkan ilmu Ternyata justru apa yang diprediksikan oleh Rasulullah SAW Itu betul-betul terjadi sekarang di akhir zaman Dimana bukan orang yang Banyak orang yang bukan ahlinya berbicara tentang sesuatu Pada masa lalu di zaman Salafus Salih Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud misalnya Terkenal pernah mengutakan Pernah mengucapkan bahwa pada masa beliau Banyak sekali ahli ilmu pada masa Zahabat Banyak sekali ulama Tetapi sedikit sekali orang yang pandai berbidato Nanti akan ada masa dimana Ulamanya sangat sedikit Ahli ilmunya sedikit Tapi orang rajin belajar bidato Sehingga banyak sekali orang yang pandai bercerama Nah dalam hadis lain yang sejalan dengan ini Misalnya dikutip oleh Imam Bukhari dalam muqaddimahnya Ketika itu terjadi orang tidak lagi mengambil ilmu sesuai prosedur Maka banyak orang yang salah diangkat menjadi ulama Akhirnya dia sesat dan menyesatkan Nah di bulan kuasa Ramadan ini Dimana kita lagi gairah-gairahnya untuk beribadah Setiap orang harus mulai introspeksi Apakah semua yang kita lakukan itu Baik secara individu maupun jama'i Yang berhubungan dengan muqtama Dengan kehidupan sosial Apakah itu sudah dilandasi dengan ilmu pengetahuan Secara islami Sebagaimana digadiskan oleh para ulama ahlus sunnah wal jama'ah Apapun itu Apakah kalau kita misalnya tiba-tiba ikut gerakan nahi mungkar Betulkah itu sudah sesuai dengan bawah abidnya Apakah itu betul-betul sudah sesuai dengan apa yang digariskan Oleh para ulama ahlus sunnah wal jama'ah Kalau kita kemudian ingin berjihad Betulkah pemahaman jihad kita itu sudah sesuai Apa yang digariskan oleh ulama ahlus sunnah wal jama'ah Kalau kita ingin tablik misalnya Ingin berda'wah Apakah ada sesuatu yang betul-betul bisa kita sampaikan Pada masa lalu abad ke-6 hijrah itu sudah lama sekali berlalu dari skala Waktu itu pun sudah ada fenomena Dimana banyak orang yang semangat berislam Lalu kemudian berfatma Mempunyai gerakan-gerakan yang tidak dilandaskan pada ilmu Ibnu sholah dan lain-lain waktu itu sudah mengatakan Orang yang beragama model begini ini jauh lebih wajib dipenjara daripada para pencuri sekalipun Mencuri itu hanya merugikan orang yang dicuri Tapi kalau orang berda'wah Dia malas belajar tajwid sehingga baca Qur'annya acak-acakan Dia malas belajar gramatikal bahasa Arab Nah, seorang tidak tahu Baca-muna acak-acakan Dia juga malas belajar usul fikir Tapi dia rajin belajar pidato Nah, yang demikian ini pada waktu itu sudah disebutkan oleh para ulama Yang begini ini lebih wajib dipenjara daripada para pencuri Nah, dalam bulan Ramadan ini Dimana kita sedang semangat-semangatnya berislam Tadi saya katakan Mari kita introspeksi Apapun yang kita lakukan Baik kita sebagai ustadzka, sebagai orang awam, sebagai apapun Kalau kita mau melakukan sesuatu Dan kita percaya bahwa itu adalah perintah agama Kita lihat dulu Kita sudah belajar belum tata caranya Karena kalau kita belum belajar tata caranya secara benar Karena mayusitu aksarami mayusleh Sebagaimana dikatakan oleh para ulama Saluf soleh Apapun yang kita lakukan Kalau tidak didasari dengan ilmu yang benar Maka kerusakannya akan lebih besar daripada kebaikannya Itu fakta sejarah membuktikan Kita lihat sekarang Apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang disebut Ekstremis, Radikalis, Teroris tersebut Mereka dalam memahami Ammar Ma'ruf Nahim Mungkar Seratus persen tidak sama dengan Ahlus Nahwa Jemaah Bahkan kalau kita teliti apa yang mereka fahami dan mereka kerjakan Seratus persen sama dengan ciri-ciri kaum khawarij Begitu juga ketika mereka bicara soal dakwah Soal jihad Soal bentuk pemerintahan dan lain sebagainya Kita sebagai umat islam yang ahlus sunnah wal jemaah Punya ulama-ulama Yang mengajarkan ilmu islam bersambung mutasil sanatnya di setiap periode Maka kita harus mengambil ilmu melalui jalur itu Agar kita tidak tersesat Agar kita tidak menyimbang menjadi kaum khawarij Kaum mu'tazilah, kaum rafidah dan lain sebagainya Baik semoga yang kita bahas ini bermanfaat dan berkah Dan Allah surat al-mustakim Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh